Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Oke, seperti yang kalian ketahui Semua konten yang ada di channel ini Kayak cinematic video, tutorial, atau motivator yang receh Itu semuanya pure pake hp Dari proses editing, dari proses pengambilan gambar Sampai proses upload ke youtube itu pake hp aja Jadi gak pake laptop Dan itu semuanya aku pake aplikasi yang geretongan Alias gratisan Nah, cuma diantara kalian ada banget yang teliti Ada yang nanyain Aku kan biasa pake aplikasi Canmaster Nah, itu kok bisa gak ada logo Canmasternya Biasanya kalo misalnya kita pake aplikasi Canmaster yang gratis Yang geretongan tadi Itu pasti ada logo watermark atau tanda air Dan itu kayaknya gak keren banget kan diliat Oke, jadi di video kali ini Aku akan jelasin gimana sih caranya Biar video kita itu gak ada Watermark atau logo dari Canmaster itu Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe Karena gak ada yang gratis judunya ini Kecuali subscribe, oke? Mungkin bagi kalian yang biasa edit-edit video Atau baru-baru pemula Yang baru aktif di youtube Nah, itu gak bakal asing lagi dengan pengalaman kayak gini Jadi ketika kita pake aplikasi gratis dari Canmaster Itu akan muncul watermark atau tanda air di kojok kanan atas video Kayaknya itu sedikit mengganggu Dan buat video kita itu kayaknya gak begitu keren ya kan Jadinya karena kita ketahuan banget kalo kita pake aplikasi yang gratis Nah, di video kali ini aku bakal jelasin gimana caranya Tapi sebelum itu aku mau jelasin bahwa Aku itu disini pake dua aplikasi Yang pertama Canmaster dan Filmora Dari saking pengen gratisan sampe pake dua aplikasi Dan kalian itu bisa download aplikasi tersebut di playstore secara gratis Canmaster dengan Filmora Oke, lanjut langsung lanjut ke tutorial Biar gak lama-lama lagi simak berikutnya Oke, yang pertama kita masuk pada aplikasi Canmaster Kita disini bisa langsung tambah video Kemudian biasanya aku pake ukuran 1 banding 1 Nah, disini kemudian kita pilih media Kita pilih video mana yang akan kita edit Nah, karena disini pembahasannya hanya untuk menghilangkan watermark pada Canmaster Jadi kita fokus saja Dan untuk video tutorial editing selanjutnya itu kita bahas di video-video yang lain Maka dari itu jangan lupa subscribe ya Dan misalnya kita udah selesai proses edit di Canmaster Dari proses kasih musik atau kasih efek dan lain sebagainya Kita langsung aja klik share atau save video yang telah kita buat Pastikan kualitas video itu tinggi supaya hasilnya maksimal Kemudian setelah itu kita pilih tidak terima kasih simpan dengan tanda air Nah, sekarang kita tunggu proses hasil dari editing Setelah video yang kita edit di aplikasi Canmaster sudah selesai Kita lanjut ke bagian Filmora Disini kita buat video baru Kita pilih video yang udah kita edit di Canmaster tadi Kemudian tambah video Dan klik berikutnya Nah, di aplikasi Filmora ini biasanya aku agak sedikit edit-edit Hal yang perlu diperbaiki lagi yang gak aku temuin di Canmaster Biasanya aku edit dari audio mixer Jadi kalau suaranya kurang full di Canmaster aku fullin lagi disini Jadi biar ini lebih kenceng Dan biasanya aku sering agak sedikit di edit dari filter Jadi biar video yang kita buat itu agak terlihat lebih cerah daripada sebelumnya Dan banyak juga sih terserah kalian apa yang harus diperbaiki Bisa banyak dipilih Dan biasanya aku pilih rasio juga Rasio ini biarnya terkesan sinematik Aku pilih ada garis hitam di atas Nah, setelah semua video udah selesai Menurut kalian sempurna Kita tinggal simpan video Dan udah jadi deh videonya Gampang kan? Antara kedua aplikasi ini Antara Filmora di Canmaster Sebenarnya aku tuh lebih suka aplikasi Canmaster Karena pengerjaan editing itu jauh lebih detail daripada Filmora Untuk pengerjaan kayak kasih efek Kayak cinematic video yang butuh ketelitian Untuk penggantian gambarnya Itu lebih detail yang Canmaster Dan juga ada Kita mau buat efek ganti baju cepat Itu pernah aku jelasin di video yang sebelumnya Kalian bisa lihat itu pakai aplikasi Canmaster Dan untuk aplikasi Filmora Ini aplikasi yang recommended banget Untuk pemula Karena aplikasinya ini gampang banget Tinggal masukin foto aja Terus editing itu jauh mudah dimengerti Sama pemula Kayak aku dulu Aku tuh pakai aplikasi Filmora Untuk awal-awal editing Tapi tetap aja Yang namanya harga yang gak pernah bohong Ya kan Ketika kita pakai aplikasi Canmaster Yang berbayar Itu kita itu dapat mengerjakan editing video itu Dengan secara maksimal Karena efek-efeknya Terus musik yang tersedia di aplikasi Canmaster yang berbayar itu Sumpah keren banget Dan itu bisa kalian coba Cuman Kadang untuk youtuber pemula Kepengen banget nih Punya konten Kayak aku dulu tuh Kepengen konten youtube Tapi Maksimal Ngerjainnya Jadi bukan iseng-iseng lagi Jadi Memang sih niatnya Udah lah Cuman kayak mau Ngasih karya Gitu aja Tapi kan kita juga mau Pampilan video kita itu Lumayan bagus gitu Gak asal-asalan Nah Itu tuh Recommended banget Untuk kalian Dan kalau mau pakai aplikasi yang gratis ya Dengan cara yang tadi Jadi tetap bisa Video kita itu Lumayan maksimal Dan Bener low budget Jadi gak Neluarin apapun Tetap biaya gratis Dan ya Cuman upload ke internet Dan biaya kota pastinya Oke Sampai disini dulu video kali ini Semoga bermanfaat untuk kalian semua Dan bagi kalian yang ingin melanyakan tutorial selanjutnya Kalian bisa komen di bawah Jadi akan aku jelasin di video selanjutnya Oke Jangan lupa Like Comment Share ke seluruh social media yang kalian punya Dan subscribe pastinya Oke Jangan pernah berhenti untuk berkarya And See you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax